Sebelum dirismikan sejumlah persiapan dan penjauhan lokasi dilakukan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah Bojongoro. Rencananya, jembatan KARE akan dirismikan oleh Gubernur Jawa Timur Khoifah Indar Parawansa bersama Bupati Bojongoro Anam Muawana dan Bupati Tuban Aditya Halindra Valitski. Jembatan yang dibangun sejak April 2021 dengan biaya lebih dari 80 miliar rupiah ini diharapkan menjadi serana koneksi antara Bojongoro dan Tuban di sektor ekonomi. Apalagi Bojongoro yang dikenal sebagai lumbung pangan dan Tuban yang kaya dengan hasil laut. Kegiatan hari ini adalah kegiatan persiapan untuk peresmian jembatan garusan Bojongoro Tuban. Yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Peresmian ini akan dilakukan atau dilaksanakan oleh Ibu Gubernur. Tentunya didampingi oleh Ibu Bupati Bojongoro dan Bapak Bupati Tuban. Hari ini untuk yang menghadiri tentunya lintas OBD karena kita juga berhubungan dengan OBD-OBD lain selain OBD teknis dari Dinas BU, Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojongoro tentunya ada OBD lain yang akan mendukung acara persmiat. Jembatan karya ini dinilai penting lantaran menjadi akses dari Bojongoro dan Tuban. Selain itu juga sebagai sarana menunjang perekonomian masyarakat. Edu Jody Aldian, JTV Bojongoro